Pembangunan jalan desa di tiga lokasi di Desa Sukajadi, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur terindikasi menyalahi aturan pemerintah. Pasalnya, jalan yang baru dibangun satu minggu tersebut sudah retak dan terbelah. Baru satu minggu selesai pengerjaan jalan rabat beton di Desa Sukajadi, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Kini kondisinya sudah mengalami retak-retak dan rapuh. Kecamatan Cibinong Dadang menyatakan, berdasarkan laporan di lapangan banyak keluhan dari masyarakat terkait pembangunan jalan desa. Laporan tersebut terkait adanya pihak pelaksana proyek pembangunan, keterlibatan warga dalam pengerjaan proyek pembangunan, serta kualitas dan kuantitasnya. Menurut informasi dari sebagian tim, bahkan dari pakadisnya, dikarenakan, pertama, masyarakat, para tukang kulit di lapangan atau di jalan tidak siap dengan alasannya. Yang kedua, yang diharapkan itu katanya lebih baik secara kualitas dan kuantitas. Itu alasannya dari pakal-pakal kepala desa. Tapi kami sudah menyarankan, karena ini menyeluhi aturan, bahwa untuk pelaksanaan pengerjaan, dedek sekarang, baik instruksi dari pabupati langsung, maupun secara aturan dari pemerintah pusat, bahwa itu harus dilaksanakan oleh masyarakat, karena ada istilahnya pemberdayaan. Terkait adanya pengaduan dari masyarakat, pihak kecamatan langsung menurunkan tim verifikasi ke lapangan dan memanggil kepala desa Sukajadi. Namun hingga saat ini tidak kunjung datang ke kecamatan untuk memberikan penjelasan detail terkait pembangunan jalan desa. Menurut dadang dari ke-14 desa di kecamatan Cibinong yang melakukan pembangunan jalan desa, hanya desa Sukajadi yang terindikasi menyalahi aturan dalam proses pengerjaannya. Sementara itu saat akan dikonfirmasi kepala desa Sukajadi, enggan mengomentari terkait proyek dana desa tersebut. Merujuk kepada data, ada tiga lokasi jalan desa yang sudah dibangun, yaitu pertama di kampung Ankola sebanyak 90 meter menggunakan anggaran dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp70 juta. Kemudian kampung Cangkuang dengan kampung Pangancelahan sebanyak 273 meter menggunakan anggaran dari dana desa tahap 2 sebesar Rp160 juta. Dan ketiga di jalan Ankola 1 dan 2, sebanyak 260 meter menghabiskan anggaran dari dana desa tahap 2 sebesar Rp154 juta.